Intro Budaya, salam hormat untuk semuanya Kalian harus tahu Saya Mbak Gimbal Saat ini ikut bela sungkawa Ikut priatin Untuk semua Adik-adikku, keluarga ku yang jatuh korban Akibat reformasi mereka Saya Mbak Gimbal Tidak pro Jokowi Tidak pro Prabowo Saya Mbak Gimbal Pro budaya dan pro rakyat TNI Polri Adalah bilan negara Toko ulama Dan tokoh-tokoh agama yang lain Adalah jembatan kebaikan Dan semuanya ini Wajar kita bersama-sama Lindungi mereka Saat ini ibu Pertiwi Betul-betul sedang menangis melihat Ulah-ulah yang tidak sehat Ulah-ulah yang membuat perpecahan di negeri ini Adik-adikku Anak-anakku Menggunakan baju seragam mahasiswa Turun ke jalan Untuk melakukan reformasi Apa sih yang direformasi oleh mereka Dan ini Harus dipertanyakan Apakah RKUHP ini Betul-betul Hoap Atau asli Ada beberapa pasal yang memang Harusnya Membuat kita harus Mempikir jernih Dan kalau ini Benar-benar pasal Diterapkan Maka pembuat Pasal itu adalah Berotak Dunggu Alias Gubel Ada pasal yang sangat Membuat saya risikan Untuk membacanya Dan malu untuk membacanya Misalkan di pasal 278 Seekor ayam Pergi ke Ke rumah sebelah Kena pasal Dan didenda 10 juta Ini kan Tidak masuk akal Ayam ini kan Kalau di kampung-kampung Di pedesaan Sering keluyuran Mereka masuk ke Pekarangan orang Di pasal ini Bisa kena 10 juta Terus bayarnya Kemana Lucu kan Ada lagi Pasal 432 Wanita Pulang malam Kena denda 10 juta Coba bayangkan Misalkan perempuan ini Keluarga kita Dia kerja Sip Malam Atau Ngelembur Tiba-tiba Ditangkep Kena 10 juta Bayarnya Kemana Hah Otomatis Bayarnya Ke kantong Pribadi Yang nangkep Rusak Lagi Kempercayaan Ini Dan Lebih Rusak Lagi Adalah Ketika Pasal 252 Itu Dijalankan Pembuat Pasal ini Betul-betul Goprok Gak punya Otak Gak punya Pikiran Saya akan Bacakan Pasal ini Ayat ini Berbunyi Setiap Orang Yang Menyatakan Dirinya Mempunyai Kekuatan Goib Garis Kurung Tukang Santet Dukun Pengobatan Paranormal Memberitahukan Memberikan Harapan Menawarkan Atau Memberikan Bantuan Jasa Kepada Orang Lain Bahwa Karena Perbuat Tanya Dapat Menimbulkan Penyakit Kematian Atau Penderitaan Mental Atau Fisik Seorang Itu Dapat Dipenjara Paling Lama Tiga Tahun Dan Dendanya Dua Ratus Juta Loh Ini Gak masuk Akal Bener Kok Bener Yang Membuat Undang Undang Ini Pelaku Praktisi Penyembuhan Adalah Manusia Biasa Yang Tidak Lepas Dari Segala Kemampuan Sembuh Dan Tidaknya Seseorang Itu Hanya Atas Ijin Tuhannya Atas Ijin Tuhannya Atas Ijin Awoknya Masuk Rumah Sakit Yang Super Canggih Aja Dengan Segala Peralatannya Belum Tentu Menjamin Pasiennya Sembuh Apalagi Kita Pelaku Sepertual Jika Ayat Ini Diterapkan Pasal Ini Berjalan Di Pasal 252 Ini Maka Indonesia Akan Menjadi Gaduh Sayang Bagimbang Panglima Tertinggi Laskar Langit Dan Dari Lembah Iblis Akan Mengerahkan Seluruh Kekuatan Akan Saya Hitamkan Seluruh Ibu Kota Karena Ayat Ini Tidak Benar Ini Merusak Budaya Indonesia Budaya Negeri Ini Dan Merusak Sepala Teman Teman Sahabat Sahabatku Pelaku Spiritual Pengobatan Saya Mbak Gimbal Hanya Memohon Dukungan Dari Seluruh Praktisi Pengobatan Dari Seluruh Dukung-dukung Di Indonesia Ayat Ayat Ini Pasal Ini 252 Harus Tidak Boleh Ada Di Indonesia Ini Sangat Merugikan Para Sahabatku Para Pelaku Spiritual Ingat Kita Bukan Pro Politik Bukan Soagamais Tapi Untuk Membelah Budaya Untuk Membelah Keluarga Sahabat Sahabat Pelaku Budaya Yang Lain Saya Mbak Gimbal Menaruhkan Nyawa Dan Diwar Raga Saya Manusia Biasa Hanya Bisa Memohon Kepada San Mahakoim Untuk Supaya Sahabat Sahabatku Hidupnya Juga Layak Bisa Membantu Orang Lain Jangan Merasa Hebat Jangan Merasa Sombong Kalau Hidup Mu Hanya Untuk Dirimu Hebat Hebat Adalah Ketika Hidupmu Bermanfaat Untuk Orang Banyak Dan Didasari Oleh Pondasi Ikhlas Gak Ada Manusia Hebat Gak Ada Manusia Sakti Hebat Itu Hanya Milik Tuhan Milik Sang Goe Mohon Dukungannya Semua Saudara Saudaraku Sebangsa Setanah Air Saya Mbak Gimbal Menyerukan Kita Ikat Tali Persaudaraan Lebih Menyatu Untuk NKRI NKRI Harga Mati Kita Harus Berjuang Sampai Tetes Dan Salam Hormat Salam Mudah Wah